Sambil berlari, mereka menuju ke stasiun kereta. Sebelum kereta terakhir datang, Emi menatap ke arah Taka Tosi dan menciunnya. Disini tertulis judulnya dengan arti dan maksudnya. Kurang lebih seperti ini. Besok aku akan kencan dengan dirimu yang kemarin. Atau, aku besok kau kemarin. Film ini berjudul My Tomorrow Your Yesterday. Dimana film ini berasal dari Jepang dan menjadi salah satu film terbaik di negeri Sakura tersebut. Film yang diadaptasi dari sebuah novel, film romantis yang terjahat sederhana. Tapi sangat cukup rumit dalam waktu-waktu yang dimainkan dengan ceritanya. So, relax sejenak, siapkan imajinasimu. Enjoy! Sepulangnya Taka Tosi dari stasiun kereta api, ia melihat buku catatan Emi yang tertinggal di kamarnya. Dibukalah lembaran pertama. Terkulis tanggal 16 Maret. Dan saat ini masih di tanggal 1 Maret. Kemudian di lembaran berikutnya tertulis 15 Maret. Tertulis Emi akan bertemu orang tua Taka Tosi. Taka Tosi sedikit bingung. Kemudian berlanjut lembaran berikutnya. Tanggal 14 Maret. Tertulis hari ke-3 Emi, tapi hari ke-28-nya Taka Tosi. Di sini tertulis, Pergi ke rumah Taka Tosi dan menghabiskan waktu di kamarnya. Lembaran berikutnya tanggal 13 Maret, tapi hari ke-27 Taka Tosi. Taka Tosi semakin bingung. Dibuka lembaran di tanggal 6 Maret. Hari ke-11 Emi, tapi hari ke-20 Taka Tosi. Kemudian tanggal 5 Maret. Hari ke-12 Emi, tapi hari ke-19-nya Taka Tosi. Hingga tanggal ke-4 Maret. Hari ke-13 Emi, tapi hari ke-18-nya Taka Tosi. Jadi kalau tanggal kita urutkan secara ke depan, seperti ini kurang lebih. Kalau tanggal 4 Maret, berarti hari ke-13 Emi, tapi hari ke-18-nya Taka Tosi. Kalau tanggal 5 Maret, berarti hari ke-12 Emi, tapi hari ke-19-nya Taka Tosi. Dan di tanggal 6 Maret berarti hari ke-11-nya Emi, tapi hari ke-20-nya Taka Tosi. Taka Tosi semakin bingung. Kenapa lembaran ke belakang tanggalnya semakin lebih awal? Tak lama, suara telpon datang dari panggilan telpon umum. Dan itu adalah Emi. Emi menanyakan, Taka Tosi, apakah kamu sudah melihat isi catatan bukunya? Kamu tidak memahaminya, bukan? Tanya kembali Emi. Sejujurnya, iya. Jawab Taka Tosi. Taka Tosi, aku menyembunyikan sesuatu padamu. Besok, kita akan bertemu jam 6 pagi di kelasmu. Dan aku akan menceritakan semuanya. Dan memintanya untuk membawakan kotak kemarin. Taka Tosi semakin bingung. Dan terlihat jam 11.59. Ketika Taka Tosi menanyakan kenapa dengan kotak itu, tiba-tiba telpon terputus. Dan telpon terlihat sudah mengganggu dan waktu menuju tepat jam 12 malam. Dan hari sudah berganti di tanggal 2 Maret. Terlihat wajah kebingungan dari Taka Tosi. Sambil melihat ke arah kotak yang diminta Emi untuk dibawakan esok paginya. Lanjut ke esokan paginya seperti yang dijanjikan jam 6 pagi di ruangan kelas. Ketika Taka Tosi membuka pintu kelas, terlihat Emi sudah menunggunya. Emi mengatakan, Dengarkanlah Taka Tosi. Sekarang aku akan menceritakan sesuatu yang tidak nyata. Maukah kau percaya jika di dunia ini ada dunia yang lain dan aku adalah wanita yang datang dari dunia itu? Jawab Taka Tosi semakin bingung. Lanjut Emi menjelaskan, Kalau di dunia Emi, aliran waktu berjalan di arah berwawanan di dunia ini atau dunia nyatanya Taka Tosi. Dan kata lain, masa depan yang kau ketahui adalah masa lalu yang aku ketahui, kata Emi. Taka Tosi pun semakin bingung. Emi menjelaskan kembali. Kamu bertanya, Mengapa aku mengetahui lukisan jerapah akan dipajang di dalam kelas? Padahal itu belum waktunya. Aku tidak memiliki kuatan prakognisi atau seorang yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Taka Tosi. Tapi, aku hanya memiliki aliran waktu yang berbeda dengan dirimu. Itulah sebabnya aku tahu. Ketika Emi bertema Taka Tosi di saat Taka Tosi sedang melukis jerapah di kebun binatang, itu adalah 15 hari darinya sekarang di masa depan di dunianya Taka Tosi. Dan aku bisa tahu karena aku melihatnya di sini dari dunia ini, kata Emi. Emi menanyakan, Apakah kamu membawa kotak kemarin, Taka Tosi? Iya, jawab Taka Tosi. Dan Emi mengeluarkan kunci kotak tersebut. Taka Tosi kaget karena Emi memiliki kuncinya. Ketika Emi membuka kunci kotak tersebut, Emi mengatakan, Bukalah. Karena dengan itu, kamu akan mengerti ke depannya. Taka Tosi shock karena di situ terlihat fotonya dan Emi bersama keluarganya. Emi menegaskan, Foto itu kitalah yang mengambilnya. Di masa depan duniamu, tapi di masa lalu di duniaku. Emi mengatakan, Aku mendapatkan berapa usiamu di saat kau mendapatkan kotak itu, Taka Tosi. Di saat itu, dia berusia 30 tahun. Dan di saat ini, aku 10 tahun dari sekarang. Dan wanita yang kau temui di saat usia 10 tahun, itu adalah aku, kata Emi. Taka Tosi. Taka Tosi. Tidak ada yang mengembangkan. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Kemudian berjalan, Emi menjelaskan kembali. Kita hanya bisa bertemu 5 tahun sekali dalam 1 bulan atau 30 hari. 50 tahun sekali, tanya Taka Tosi. Kamu bertemu denganku di saat kamu berusia 10 tahun. Adalah masa depanku. Ketika itu, Emi berusia 30 tahun. Kemudian kamu bertemu denganku kembali di waktu kamu berusia 5 tahun. Dimana waktu itu di kolam harpa. Di saat itu, aku menyelamatkanmu. Dan itu juga adalah masa depanku. Di saat itu, Emi berusia 35 tahun. Emi bertanya, aku pernah mengatakan padamu, bukan? Kalau aku pernah hampir mati di saat usia 5 tahun. Tapi itu tidak terjadi. Karena aku diselamatkan olehmu di usia 35 tahun, Taka Tosi. Jadi aku menyelamatkanmu, tanya Taka Tosi. Ya, aku juga menyelamatkanmu, kata Emi. Karena itu, kita bertemu karena kita saling menyelamatkan dari kedua ujung di masa depan dunia kita. Dalam waktu yang bermawanan, dan itulah kenapa kita bisa saling berpacaran di usia 20 tahun. Karena di usia 20 tahun, kita akhirnya memiliki masa usia yang sama. Di saat Emi ingin menyentuh rambut Taka Tosi, tapi Taka Tosi sedikit menghindar. Emi mengatakan, akulah yang mengutang rambut itu, bukan? Aku mengatakan rambutmu harus dipotong dengan baik. Taka Tosi bertanya, jadi hari kemarin di dunianya? Iya, besok. Besok di duniaku, aku akan memotongnya, jawab Emi. Hingga lanjut di tempat kedai kopi. Taka Tosi mengatakan, jadi isi buku catatan itu adalah aku yang mengatakannya, bukan? Iya, jawab Emi. 5 tahun yang lalu, bagimu ini adalah 5 tahun dari sekarang. Kau mengatakan kepalaku di saat kau berusia 25 tahun. Jadi, kau mengikuti apa yang tertulis di sana, tanya Taka Tosi. Iya, sampai tersenyum, Emi menjawab, kini masuk ke hari 19. Berarti sudah masuk di tanggal 5 Maret, yaitu hari ke-12-nya Emi, tapi hari 19-nya Taka Tosi. Di suasana wahana, Taka Tosi menemani Emi bermain. Tapi di sini Taka Tosi larut dalam melamunannya. Ia memikir flashback, jadi selama ini yang ia lakukan bukanlah sesuatu keberuntungan yang berjalan dengan lancar, tapi kenyataan hanyalah sandiwara yang sudah tertulis dalam buku catatan. Tapi setelah si saat ini, Emi terlihat sangat bahagia. Di saat perjalanan di atas bukit, Taka Tosi mengatakan, Emi, apakah kamu harus mengikuti apa yang tertulis di buku catatan tersebut? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengikutinya. Setidaknya, kamu bisa melakukan hal-hal yang lain seminimal mungkin. Kenapa aku mengatakan demikian, tanya Emi? Karena ini sangat menyakitkan, jawab Taka Tosi. Emi yang bersama aku kemarin adalah seorang yang aku tidak tahu hari ini. Emi, itu belum semuanya. Kau tidak tahu rasa semua kenangan itu yang kita habiskan sejauh ini. Meskipun aku melihatmu, aku merasa itu bukan dirimu. Aku bisa merasakannya. Lebih dan lebih. Dan itu sangat menyakitkan bersamamu, Emi. Maaf. Ketika Taka Tosi ingin meninggalkan Emi, di saat itu Emi terlihat mengingat sesuatu dan mencoba menghentikan Taka Tosi. Taka Tosi berkata, apakah yang terjadi di sini sama halnya yang ada di buku catatan tersebut? Kemudian, Taka Tosi meninggalkan Emi penuh dengan rasa sesak kesakitan dalam keputus asaan. Di tempat launderi, Taka Tosi terlihat murung dalam kepurukan. Di sini, Uyama datang dan mengatakan, Yah, Taka Tosi. Kenapa? Apa kalian bertengkar? Tapi, Taka Tosi terlihat menutupi masalahnya. Uyama kemudian mengatakan kembali, Ada arti bahwa bulan dan bumi memiliki ketidaksepakatan dalam hal tertentu. Mereka berputar pada jarak yang sama, tapi tidak pernah bisa dekat satu sama lainnya. Bukankah itu sangat penyakitkan kalau terjadi saat kalian pacaran, Taka Tosi? Jadi, karena kalian bisa bertemu dan berbicara satu sama lainnya. Pastikan, hargailah momen tersebut. Dan hati-hatilah saat kalian berbicara satu sama lainnya. Jadi, Taka Tosi, kenapa aku tidak baikan saja sekarang? Sambil berhubung, Taka Tosi mengatakan, Jika ia tidak bertemu Emi sekarang, apakah nasibnya dan Emi juga akan berubah? Tapi, ini sangat menyakitkan baginya. Ketika Taka Tosi melihat wallpaper di handphonenya, saat itu ia melihat foto Emi. Ia berpikir, bagaimana Emi bisa melakukan semua itu? Meskipun itu sangat menyakitkan, kenapa ia malah terlihat baik-baik saja? Kemudian, Taka Tosi flashback di mana saat itu ia bersama Emi. Tidak, katanya. Emi tidak terlihat baik-baik saja. Tapi, Emi terlihat sering menangis pada momen-momen terpentu. Apa yang terjadi pada Emi, itu adalah hari terakhir baginya dan dia tidak bisa kembali. Tapi, tetap saja Emi selalu tersenyum. Taka Tosi-kun. Taka Tosi berlari menuju kontrakannya, mencoba menghubungi Emi karena dia berpikir setiap tanggalnya berubah waktu mereka berjalan dengan perwawanan arah, di mana saat ini sudah masuk di tanggal 7 Maret jam 1 malam. Berarti, dia hari ke-21 Taka Tosi. Dia berharap yang menjawab telpon adalah Emi. Di saat telpon sudah diangkat oleh Emi, Taka Tosi mengatakan, besok, maksudku, hari esokmu, aku bersikap buruk kepadamu. Kupikir dengan demikian, aku bisa melupakan, Moemi. Kini masih di hari ke-21. Di senja pagi, di suasana stasiun kereta api, Taka Tosi menunggu kedatangan Emi. Dalam telukan penyesalan, Taka Tosi mengatakan, kamu selalu melakukan hal yang terbaik. Kamu yang aku temui, kadang hal terkecil bisa membuatmu menangis, karena bagimu itu adalah hal yang terakhir untukmu. Dan mulai dari hari itu, kita akan berpisah. Aku minta maaf, karena aku benar-benar tidak menjadarinya, dan membuatmu kesepian, Emi. Tangisan semakin mengalir di wajah Emi, sedang mengatakan. Di dalam kontrakan Taka Tosi, di mana mereka masih larut dalam kesedihan, Emi menjelaskan, dia berusia 5 tahun, pada saat itu keluarganya baru pindah di dunia ini. Dia dan keluarganya pergi ke festival. Di saat itu terjadi ledakan di dekatnya. Itu sangat berbahaya, tapi suara pria tetap menyelamatkannya. Itu adalah diri Taka Tosi. Kamu yang menyelamatkanku di saat usiamu 35 tahun. Masa depanmu sangatlah keren, dan firasatku mengatakan, itu adalah dirimu. Itulah kenapa aku terus melakukan hal ini. Aku pikir ini sangat menyakitkan, tapi hatiku tetap ingin melakukannya, karena aku ingin melihat dirimu yang saat ini. Kini masuk di hari ke-22, di mana tersisa 8 hari lagi, di tanggal 8 Maret jam 7 pagi. Di saat itu telpon masuk dari Emi. Kali ini mereka menjalani hari yang lebih menyenangkan, untuk menembus kesalahan hari kemarin. Hingga masuk di tanggal 12 Maret. Mereka saling mengisi waktu yang lebih menyenangkan kembali. Taka Tosi mengatakan, Emi, kali ini kita akan membuat kenangan, karena diri kita yang di usia 20 tahun tidak akan pernah bisa kembali. Tanggal 13 Maret, waktu tersisa 3 hari lagi. Taka Tosi mengajak Emi mengikuti acara teman kampusnya. Di saat Taka Tosi ingin mengenalkan kembali tentang Uyama, tapi ternyata Emi sudah menyiapkan semuanya. Taka Tosi juga mengucapkan terima kasih untuk Uyama, karena berkadirnya hubungannya menjadi lebih baik. Waktu di penghujung malam pun telah tiba, Emi mengatakan, kita akan segera berpisah. Sedikit demi sedikit, mulai dari sekarang. Hubungan seperti ini akan segera hilang. Lanjut di tanggal 15 Maret, waktu yang tersisa 2 hari. Dimana hari kedua untuk Emi, tapi hari ke-29 untuk Taka Tosi. Jadwal yang tertulis di dalam buku, Emi akan bertemu orang tua Taka Tosi. Di persimpangan jalan, Emi dan Taka Tosi sedang menunggu bus untuk menuju rumah orang tua Taka Tosi. Sampai di rumah orang tua Taka Tosi, Taka Tosi menjelaskan ke orang tuanya, kalau Emi adalah pacarnya. Ibu Taka Tosi sangat kagum dengan kesantikan Emi. Di ruangan makan, di saat Emi menikmati masakan buatan ibu Taka Tosi, Emi mengatakan, kalau masakannya sangat enak. Ibu Taka Tosi mengatakan, ya karena itu, dia menambahkan sedikit coklat pada bumbunya. Taka Tosi sempat ringat, kalau Emi bisa tahu masakan keluarganya di waktu bersama di dalam kontrakan. Makan bersama telah usai, hingga mereka melakukan foto bersama. Kini mereka pulang dengan menggunakan bus kembali. Emi mengatakan, orang tuamu sangat baik, Taka Tosi. Terlihat Taka Tosi memendam kesedihannya, dan mengatakan, kenapa? Emi tidak akan menjadi keluarga. Maafkan. Kamu tidak akan meminta maaf, kata Taka Tosi. Tapi aku tetap akan meminta maaf, jawab kamu. Di saat itu juga, sesak tangis memunca keluar dari emosionalnya Taka Tosi. Kini hari terakhir telah datang, di tanggal 16 Maret. Hari pertama untuk Emi, tapi hari terakhir untuk Taka Tosi. Dimana jadwal tertulis, Emi akan pergi ke universitas, dan menjadi model dalam lukisan Taka Tosi. Suara ketukan pintu terdengar. Dimana hari kedatangan pertama Emi telah tiba, tapi hari di penghujung akhir untuk Taka Tosi. Wajah yang sedikit canggung sambil melambahkan tangan, terlihat dari Emi. Tapi wajah yang penuh kesedihan, terlihat dari Taka Tosi. Apa itu? Di saat Emi telah siap duduk dengan pose, untuk menjadi model, Taka Tosi mengatakan, apakah kamu bingung tiba-tiba menjadi suara model? Aku baik-baik saja, jawab Emi. Taka Tosi mengatakan kembali, untukku, hari pertama ku, untuk kamu denganmu, adalah hari ketiga puluhmu dari sekarang. Di saat itu, aku bertemu denganmu di stasiun kereta api. Aku sangatlah lemah. Sebelumnya, rambutku sangat berantakan. Tapi kamu merapikannya. Aku hanya bisa menukis, karena yang dijadwalkan tertulis tentang ini. Jikapun tidak, di hari ketiga puluhku ini, aku sangat ingin menukismu, dengan semua imajinasiku. Baik, jawab Emi. Tapi tiba-tiba, Emi meminta tolong, untuk menceritakan secara rinci, setiap kejadian sejauh ini. Buku sebelah kanan adalah catatan, saat kamu berusia 25 tahun, kata Emi. Sedangkan buku sebelah kiri adalah yang akan ia catat, kemudian ia gunakan untuk sekarang ataupun ke depannya. Ini akan kubuat secara rinci. Tolong, ceritakan padaku setiap detailnya, bagaimana kita menghabiskan waktu bersama. Baiklah, mari kita mulai dari pertama, jawab takat Tosi. Saat pertama kali, aku bertemu denganmu di dalam kereta, saat aku menuju ke kampus. Jadwalku jam 9 pagi, tapi aku harus naik kereta jam 8 pagi. Di saat itu, pertama kali aku bertemu denganmu. Tentang kejam pertama kita, sebenarnya ia mendapatkan petunjuknya dari Wiyama, sampai di mana kamu makan pizza, kamu ingin memakan kembali, dan kamu mengatakan, aku tidak akan mengakhiri seperti ini. Karena cuaca yang bagus, kita berjalan di sekitar Komogawa, hingga kita tergesa-gesa dan melompat di bebatuan, sampai kita melakukan foto bersama. Dan kemudian, tiba-tiba kuas di atas kampas, berhenti seketika. Sesak tangis, mulai terlihat dari urean cerita takat Tosi. Emi terlihat berhenti sejenak, melihat kesedihan takat Tosi. Takat Tosi melanjutkan cerita dalam tangisnya. Kemudian kamu mengatakannya Emi, jika hal seperti ini membuatmu terasa sakit, maka jangan lakukan hal ini sama persis, seperti yang ada di naskahnya. Karena itu, tidak akan membuatmu bahagia sama sekali. Akhirnya, aku mengerti. Dan hingga sekarang, aku bisa bertemu denganmu. Aku sekarang senang, dan juga benar-benar sakit. Alasanku bisa melakukan semua ini, itu adalah karenamu. Tinggal lanjut di penghujung malam, di stasiun kereta api. Emi menanyakan, takat Tosi, apakah aku pacar yang baik? Apa kamu sangat senang hingga hari ini? Waktu menunjukkan jam 12 kurang 2 menit. Emi mengatakan, ini adalah puncaknya, bukan? Aku akan perlahan kembali untuk masa lalumu sedikit demi sedikit. Tidak juga, kata takat Tosi. Kedua ujung waktu kita berada dalam lingkaran yang terhubung. Waktu sudah menunjukkan, tepat jam 12 malam, dimana hanya takat Tosi yang terlihat sendiri. Lanjut, masih di perspektif dunia takat Tosi. Di suasana taman sekolah Emi, dimana takat Tosi sudah berusia 25 tahun. Emi berusia 15 tahun. Mereka duduk di taman berdua. Takat Tosi memberikan lukisan Emi yang berusia 20 tahun. Emi mengatakan, apakah ini dirinya? Iya, jawab takat Tosi. Emi ternyata menangis melihat lukisannya. Di dalam narasi, Emi mengatakan, di sana ada aku yang sangat mencintaimu, dan aku memutuskan untuk melihatmu di usia 20 tahun. Kembali Emi di usia 20 tahun di kampus takat Tosi sekarang. Kali ini kita diperlihatkan dari sudut perspektif kehidupan Emi. Dengan narasinya, kini 30 hari ku yang tak tergantikan dimulai. Emi sambil mencari kelas sesuai dengan catatan dalam bukunya. Dan ini adalah hari pertama Emi bertemu dengan Takat Tosi di dalam kelas untuk jadi modelnya. Sampai ke cerita hari kedua di mana Emi berkunjung ke rumah orang tua Takat Tosi. Hari ketiga di mana Emi memotong Takat Tosi di atas bebatuan kali. Hari keempat Emi menelpon Takat Tosi, di mana waktu itu Emi mengingatkan jadwalnya dengan Takat Tosi. Dipusimi Inari. Hingga hari kelima di waktu Emi terlihat menangis setelah berhubungan dengan Takat Tosi. Di hari keenam, Emi memotong rambut Takat Tosi sambil menangis. Di hari ketujuh, Emi memasak untuk Takat Tosi. Di hari keelapan, Takat Tosi menawarkan tangannya untuk berjalan sambil berpegangan tangan. Di hari kesembilan di taman pohon neon, terlihat Takat Tosi memanggil Emi dan menggunakan nama Hukuzu. Emi berkata, kamu membuatku frustasi, Takat Tosi. Hari berikutnya, di mana Emi bertemu Takat Tosi di kebun binatang. Di sini terlihat kalau Takat Tosi semakin hari di kehidupan Emi, ingatannya seolah semakin memudar. Hingga di mana hari terakhir untuk Emi telah tiba. Kini, ia berjalan menuju kontrakan Takat Tosi. Tapi kontrakan tersebut kosong. Hingga dia bergegas menuju ke stasiun kereta api. Dan ia melihat Takat Tosi pada saat itu sudah tidak mengenalnya. Hingga akhirnya, ia turun berjalan menuju di jalur kerasi kereta api berikutnya. Tiba-tiba Takat Tosi memanggilnya. Sesak tangis pun mengalir dari mata Emi. Emi mengatakan, Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!